Setelah berhasil menangkap dua pelaku penipuan yang bermoduskan COD kemarin, tim unit reskrim Polsek dan Roteluk kembali memburu lima pelaku yang terkait dengan kasus tersebut. Kemana informasinya? Ini dia pantauan Bang Jack. Pasca menangkap dua pelaku penipuan dengan modus menjual handphone dan sepeda motor di Facebook, tim acan Polsek dan Roteluk memburu lima pelaku lain yang terlibat dalam sindikat tersebut. Kapolsek dan Roteluk, Ibtu Hairul Umam, mengatakan pihaknya telah mengantongi lima identitas pelaku tersebut, diantaranya berinisial RE, A, Z, IP, dan RI. Ibtu Hairul Umam menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengejar para pelaku yang diketahui telah kabur dari rumahnya masing-masing. Informasinya sementara dan hasil dari penyelidikan juga yang lima orang sudah kabur, tidak ada di rumah. Dan sampai kapanpun, itu adalah daftar penjaraan orang atau DPO Polsek dan Roteluk. Akan kami cari sampai datang. Dalam sindikat ini pelaku memiliki peran masing-masing. Di antaranya pelaku yang menawarkan barang di marketplace Facebook dengan harga murah, dan pelaku yang berpura-pura sebagai korban hasil pencurian barang yang dijual pelaku lainnya. Misalnya, komplotan biasanya menjual sepeda motor seharga 2 juta rupiah. Setelah dijual ke korbannya dengan waktu bersamaan, tiba pelaku lain yang pura-pura sebagai pemilik motor. Modus kejahatan tersebut rupanya telah berlangsung beberapa waktu terakhir, khususnya di wilayah Danatoluk, karena pelaku kerap melakukan perjanjian COD di kawasan tersebut. Untuk itu, polisi mengimbau agar masyarakat waspada. Di Masanjaya, Cik TV melaporkan.